Intro Kolewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Barat, Kemenkes RI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pulewali Mandar menggelar sosialisasi peningkatan 3T bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Pulewali Mandar selasa 21 September 2021. Sosialisasi dilaksanakan dengan presentasi pelaksanaan PPKM di Kabupaten Pulewali Mandar meliputi paparan situasi zonasi kecamatan dan kelurahan, dukungan lintas sektor dalam penanggulangan COVID-19, permasalahan, tantangan, dan hambatan. Kemudian dilanjutkan diskusi bersama para narasumber, yaitu Satgas Kabupaten, Dinas Kesehatan, dan Kemenkes RI. Dinas Kesehatan juga memaparkan situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Pulewali Mandar dan program ISPA dan TB Kemenkes berupa sosialisasi peningkatan penentuan kasus TB, serta program surveillance Kemenkes dengan presentasi aplikasi NAR-PCR dan program inform Kemenkes dengan presentasi aplikasi Silacak dan NAR-Antigen. Dalam kegiatan sosialisasi juga berlangsung penyerahan beberapa item barang dari Kemenkes RI dalam membantu penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pulewali Mandar. Bupati Pulewali Mandar sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Andi Ibrahim Masdar menuturkan bantuan masker dan beberapa item barang untuk penanganan COVID-19 diterima pemerintah Kabupaten Pulewali Mandar. Ada pun masker yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 40.000 piscis dan kantor Kemenak sebanyak 8.000 piscis. Yang jelas saya sebagai Ketua Satgas COVID-19 di Kabupaten Pulewali Mandar sangat senang karena mendapatkan bagian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masker dan juga tambahan oksigen. Dan ada 5 item yang disembahkan kepada Dinas Pendidikan termasuk tabung oksigen yang kemarin kita keluarkan ukuran itu sudah ada terkirim. Apa banyak pemerintah yang sedia? Tabung oksigen saya kurang paham untuk saya hanya dilaporkan sudah tiba. Oksigennya saya belum cek berapa banyaknya. Yang jelas masker ini untuk sekarang ini kita bagi untuk Kemenak itu 3.000, untuk Dinas Pendidikan 7.000. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulewali Mandar Andi Masri Masdar menyampaikan Rasa syukur karena selama 3 minggu ini di Pulewali Mandar sudah memulai pembelajaran tatap buka. Anak-anak antusias mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Semua sudah masuk bersekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Dan Alhamdulillah pada hari ini kami tadi diundang ke rumah jabatan bupati untuk menerima bantuan masker dari Kementerian Kesehatan untuk anak-anak sekolah kita di PAUD dan di SD. Dan ini kami langsung distribusikan agar anak-anak juga dapat meneladani bahwa pemerintah juga punya perhatian yang besar terhadap anak-anak kita di masa pandemi ini sehingga protokol kesehatan yang utama seperti menjaga jarak, mencintai tangan dan memakai masker itu tetap kita bisa lakukan di masa pandemi ini agar tidak terpapak untuk Corona. Dan saya minta kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan di Pulewali Mandar ini agar tetap menedukasi dan tidak kendor untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada orang-orangnya mereka bahwa bagaimana pentingnya kita menegangkan protokol kesehatan memakai masker dan menjaga jarak dan mencintai tangan dengan air yang mengair. Koordinator Substansi TB Direktur P2 PML Direkturat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Tiara Pakasi menyebutkan, Kementerian Kesehatan menyampaikan masker dan bahan habis pakai untuk penanggulangan COVID-19 karena memang adaptasi kebiasaan baru dan wajibnya protokol kesehatan untuk dilakukan. Pak Bupati, kalau anak-anak itu kan memang ukuran wajahnya beda sehingga memang maskernya kan nggak seperti orang dewasa yang gampang beli di mana-mana. Nah makanya pas ada dropping dari Kemenkes melalui pusat krisis sebenarnya, tapi pokoknya samalah Kemenkes, nah itu disampaikan ke Polman juga dan tadi diserapkan menurut Pak Bupati. Sementara itu, asesmen COVID-19 dilihat dari aspek perawatan, aspek testing, treatment, dan juga tracing untuk kasus konfirmasi dan kasus kematian sudah jauh membaik. Tim Wartakom Info SP, Polewali Madar Polewali Madar TV, media informatif pembangunan daerah Selamat menikmati! selamat menikmati